Terima kasih telah menonton Halo ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika Pekan ini perhatian publik tertuju ke Singapura Ustadz Abdul Somad atau yang biasa kita kenal dengan UAS yang sudah tiba di Singapura dipulangkan oleh imigrasi Singapura ke Indonesia Atas polemik yang muncul di Indonesia Kementerian Dalam Negeri Singapura telah mengeluarkan statement atau penjelasan secara lengkap alasan-alasan Singapura mengapa menolak masuk UAS Nah untuk lebih mendalami fondasi diplomasi hubungan internasional Newsmaker Pekan ini mengundang guru besar hubungan internasional Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani Selamat sore Prof Selamat sore Mas Alfa Selamat sore Pemirsa Terima kasih Prof Evi atas waktunya Salam sehat selalu Prof Evi Baik Prof Langsung aja Prof Di tengah polemik penolakan Singapura kepada UAS Prof Publik butuh pencerahan tentang diplomasi nih Prof Kita sudah tahu alasan Singapura menolak masuk UAS Kementerian Dalam Negeri Singapura juga sudah menjelaskan alasan-alasannya Nah Prof, tapi kita tidak akan mendiskusikan materi alasan mengapa Singapura menolak UAS nih Prof Kita akan lebih berdiskusi tentang beberapa hal mendasar dalam hubungan internasional Nah dari insiden UAS ini Prof Kita jadi kenal istilah not to land nih Prof Apa sih Prof sebenarnya maksud dari not to land ini Prof Dan biasanya apa pertimbangan sebuah negara menerapkan not to land Prof Evi? Betulnya itu kan terminologi hukum ya Not to land itu terminologi hukum Defense Yang menyatakan bahwa Maka tidak mau menerima Seseorang atau sesuatu Entah itu benda, entah itu orang, entah itu Ya punya sesuatu Ketanahnya Karena dengan mendarat gitu Ketanahnya itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung gitu Terutama oleh tuan rumah Makanya tuan rumah negara penerima Biasanya mengeluarkan itu karena ada hal-hal yang menurut mereka Tidak sesuai dengan kepentingan mereka Entah itu kepentingan pertahanan Entah itu kepentingan ekonomi Entah itu kepentingan sosial budaya Jadi jangan dianggap bisa terganggu lah Kepentingan-kepentingan mereka itu Makanya mereka biasanya membentengi dirinya dengan produk hukum yaitu not to land itu Dan itu diakui oleh hukum internasional Oke baik Prof Dalam prakteknya nih Prof Kebijakan not to land ini Apakah sudah dalam bentuk daftar nama-nama orang yang sudah di blacklist Atau daftar namanya sudah ada di Konter petugas imigrasi nih Prof Atau not to land ini seperti kebijakan umum Tanpa daftar nama Melainkan kriteria Misalnya not to land bagi pendatang yang Membawa barang-barang berbahaya Seperti itu Atau tergantung petugas imigrasi yang menafsirkan peraturan ya Prof Epis Seperti apa ya gambarannya Prof Karena biasanya kalau untuk yang ditolak untuk mendarat itu Kalau untuk orang biasanya ada dua Yang orang-orang yang memang sudah di blacklist Kita juga punya kan Kita juga punya orang-orang yang ditangkal masuk ke Indonesia itu ada Terus kita kirim ke circulate Ke berbagai pintu masuk imigrasi internasional Sehingga begitu orang itu masuk Kita tahu orang ini harusnya masuk daftar cekal di Indonesia Saya punya beberapa teman tuh Peneliti di Australia Yang begitu mendarat di Indonesia juga Diperlakukan seperti itu gitu Ternyata mereka rupanya sudah masuk daftar itu Jadi imigrasi kan setiap ada orang asing itu Kita mengecek Paspor kita itu kan langsung mengecek Dengan daftar yang mereka punya gitu Dan itu dengan komputerisasi zaman sekarang kan cepat sekali mengecek seperti itu Nah itu ada Tapi kalau mungkin pembawa narkoba Atau barang-barang terlarang Kalau itu kan tertangkap tangan ya Biasanya itu entah itu biar cukai Entah itu imigrasi Entah itu badan apa ya Badan kalau di Australia itu namanya border security Yang melakukan itu Nah itu sih bisa aja insidentil Karena mereka tertangkap tangan membawa itu gitu ya Jadi ada dua macam Sebetulnya dua-duanya ada Tapi ada sekali lagi Jadi daftar orang-orang yang memang sudah ada di cekal Dan kita juga melakukannya Beberapa orang Dan Kedua ya orang-orang yang tertangkap tangan Melakukan Membawa barang-barang yang terlarang tadi Oke Prof Apakah bisa diartikan bahwa semua negara di dunia ini Bisa memiliki kebijakan not to land gitu Prof ya Artinya mungkin saja Indonesia kan melakukan itu juga Kan kita sebut Ditangkal, dicekal Itu kan sebetulnya not to land Ya kan Dicekal itu Istilah ini muncul setelah ada insiden itu Prof Makanya mungkin publik juga ingin tahu seperti itu Oke Ya mungkin itu saja Karena memang istilah hukumnya Gak ada istilah hukumnya kan Cegah dan tangkal itu kan kita ya Artinya aparatus kita ya Nah itu kan cegah dan tangkal itu Bukan dalam bahasa internasional Cegah tangkal yang dicekal itu kan Itu bahasa kita Tapi kalau bahasa internasional ya itu Tidak diperbolehkan masuk Oke Prof Nah dalam insiden UAS di Singapura Apakah tepat nih Prof Penggunaan istilah deportasi? Memang betul UAS sudah tiba di pelabuhan tanah merah Singapura Lalu ditahan masuk oleh petugas imigrasi pelabuhan Lalu dipulangkan ke Batam Nah ini semata-mata konsekuensi Atas kebijakan not to land Singapura Atau sudah masuk kategori deportasi ya Prof? Deportasi kan dipulangkan ke tanahnya Karena ada kasus hukum ya Selalu saya gitu Jadi sebetulnya mungkin Deportasi juga bukan suatu istilah yang pas gitu ya Karena kalau deportasi Sebetulnya orang yang sudah jelas-jelas bersalah gitu Misalnya penjahat atau apa Terus lalu Bila ada Kasus hukum Di negara asal Terus negara Penerima Penerima mau punya perjanjian Untuk ekstradisi Jadi akhirnya di deportasi Hal seperti itu namanya deportasi Tapi kalau dipulangkan itu ya Diplomasi dan hubungan internasional Kami gak ada masalah Mau di deportasi Mau dipulangkan Bagi kami sama aja Dalam hubungan internasional Bahwa dia ditolak untuk masuk ke suatu negara Itu aja Oke oke baik Prof Nah Prof Evi ketika sebuah negara Menolak masuk terhadap keluarga negara lainnya Apakah negara tersebut punya kewajiban Menjelaskan alasannya secara terbuka Mengapa menolak seperti itu Prof Atau hal ini termasuk Kedaulatan diplomatik Diplomatik sesuatu negara Diplomatik itu hak Itu hak negara tersebut Nah pasti secara umum Biasanya kan kami tidak mau menerima Orang ini gitu Karena ya pasti ada sebab ya Dan kita tahu sebabnya ya pasti mengganggu keamanan Entah ekonomi, politik, atau sosial budaya Ya biasanya disebutkan secara umum sih Secara umum saja Jadi sebetulnya kalau Singapura Sampai secara di Menjelaskan sebabnya Itu sebetulnya mereka harus cukup generous ya Tapi itu hak negara Itu hak anaknya Sama seperti kita punya rumah Ada tamu datang Kan kita berhak loh menerima tamu Menerima atau tidak menerima ya Itu berhak Memang kita adat kita orang timur Ya masa tamu datang gak diterima ya Tapi secara internasional sebetulnya Gak harus kayak gitu Oh dia gak janjian kok sama saya Saya juga ada keteruan yang lain gitu misalnya Ini saya lagi wawancara nih sama Mas Alfa Tiba-tiba ada tamu Pasti saya tolak Saya bilang saya gak punya janji Saya lagi janjian Soalnya saya ada kerjaan nih Saya ada wawancara gitu Nah hal seperti itu juga berlaku bagi negara Jadi negara tuh berhak Siapapun yang masuk negaranya Ditolak tuh hak mereka Nah mau dijelaskan atau tidak Juga hak mereka gitu loh Berarti tidak ada kewajiban Setiap negara itu yang menolak Harus dijelaskan Atas dasar apa Alasannya apa Seperti itu ya Tapi untuk hubungan baik Diplomasi Berteman baik Ya karena mereka juga Makanya kan DEPLU kita juga Minta penjelasan Ya kan Karena kita dalam konsep kasean Negara itu sangat gak dekat Masa sih Nah itu saya pikir Hal-hal seperti itu Walaupun tidak dalam Hukum Hal tidak diwajibkan Tapi ya karena praktek Bertetangga baik Itu saya pikir dilakukan oleh Singapura Seperti itu Jadi bukan karena Hal-hak ya Itu hak mereka Oke Prof Nah Singapura akhirnya Mengumumkan secara terbuka Alasan menolak UAS nih Prof Penjelasan Kementerian Dalam Negeri Singapura sudah Luas diketahui oleh publik Nah apakah penjelasan resmi Ini selalu terjadi Dalam hubungan internasional ya Prof Atau penjelasan Atau penjelasan Atau penjelasan resmi itu Sifatnya kasu istis Ada negara yang decline Tidak mau Apalagi bila dianggap Bukan representasi negara ya Misalnya kalau representasi negara Misalnya Menteri Menteri kita Entah Menteri A Menteri A berkunjung dalam Maka G2G Government to government Tiba-tiba ada insiden seperti ini Nah itu Itu wajib dijelaskan Karena itu merepresentasikan negara Negara State Simbol Simbol negara Apalagi kepala negara datangnya Cuma kalau ini kan juga Kunjungannya juga bukan Mewakilan negara Dan yang bersangkutan juga Bukan perwakilan negara Adalah warga negara biasa Gitu ya Kebetulan aja Kita kenal sebagai Tapi kan bagi mereka Sama aja sama orang-orang lain Gitu Artinya Entah ada undangan Entah ada pemberitahuan Gak mungkin Tiba-tiba ucuk-ucuk datang kan Iya Oke Baik Prof Nah sebaliknya nih Prof Bagi Indonesia Setiap kali ada kejadian penolakan Masuk WNI oleh negara lain Perlukah pemerintah Indonesia Meminta penjelasan resmi Dari negara yang menolak Prof Kenapa gak ada Gak ada Gak ada kewajiban gitu loh Semua orang juga bisa ditolak gitu Semua orang bisa Artinya Sama aja Yang ditolak nanti Imigran ilegal Ya kan Yang masuk tanpa Tanpa visa Atau X mau berlibur Y mau berkunjung Saya mau mengajar Ditolak sama saja gitu Sebetulnya gak Gak perlu kita Kita Membuat Itu hal yang biasa Dan itu biasa Terjadi dalam Dalam Keluar masuk orang gitu ya Itu tidak menganggung hubungan Internasional sebetulnya Biasa-biasa aja Saya juga heran Kenapa ini jadi masalah besar Terus sekarang bagi saya Ini bukan masalah besar Oke Prof Bisa juga gak Bisa digambarkan gak nih Prof Seperti apa sih Batas-batas kewajaran Penerapan penolakan Masuk sebuah negara Secara fair nih Prof Sehingga bisa diterima Semua negara Sebagai bagian dari Kedaulatan diplomasi Masing-masing negara nih Prof Ya Sekali lagi Ini kan Atas negara teritorial Itu kan hak negara Kita punya yuridiksi Di wilayah kita Jadi kita juga bisa Menerapkan hukum-hukum kita Dan hukum termasuk Mau keluar mau masuk Itu kan hak suatu negara Itu yang pertama Kedua Batasnya dimana Ya batasnya tadi Kalau memang itu Mewakili state Itu tentu Tentu treatmentnya beda Mewakili negara Tapi kalau Karena kalau Mewakili state Berarti kan dia simbol Kedaulatan kita Lalu bertemu dengan Simbol kedaulatan Singapura Jadi itu Itu adalah Yang biasanya diplomasi Adalah untuk memperlancar itu Tapi kalau Di luar itu Ya biasa Kita juga bisa Menolak Warga negara Singapura Yang kita gak suka Oh orang ini Kalau setiap datang Menimbulkan Masalah sosial Kita juga bisa Oh orang ini Setiap peneliti ini Itu dilakukan banyak Kalau di Indonesia Peneliti-peneliti Yang dianggap Terlalu Apa ya Meruk Dalam tanah kutip Merukikan kepentingan nasional Langsung Langsung di blacklist Dan langsung tidak boleh masuk Itu juga terjadi Jadi batas-batasnya Sebetulnya Selama itu Merepresen negara Ya itu Serius problem Tapi Di luar perwakilan negara Simbol negara Sebetulnya gak ada masalah Makanya tadi saya bilang Kenapa ini jadi ribut Gitu loh Bagi saya Itu bukan suatu Masalah besar Oke Prof Evi Kita masuk ke pandangan Prof Evi Soal diplomasi Indonesia Dalam insiden UAS di Singapura Melihat chronologisnya Mohon koreksi Kalau kurang tepat Prof Pemerintah pusat di Jakarta Tidak meminta Penjelasan resmi Singapura Atas insiden Yang dialami oleh UAS Tapi KBRI Singapura lah Yang mengirimkan Nota diplomatik Ke Kementerian Luar Negeri Singapura Dan akhirnya Kementerian Luar Negeri Singapura Yang menjelaskan Alasan menolak Masuk dari UAS Nah langkah Indonesia ini Sudah tepat ya Prof Artinya Artinya Jakarta Tidak perlu terlalu Terlalu reaktif Sudah benar Mereka melakukan Sesuai dengan Tidak perlu Kenapa Kalau Cok Sowot Tidak ada masalah Pulang aja Kan negara lain juga Ada tempat lain Juga ada Kenapa sih Harus ke Singapura Dan kalau Singapura Menolak Ya sudah Mau diapain Itu kan konsekuensi Dari siapa kita Lalu yang kedua Tadi Anda bilang Jadi apa yang dilakukan Kemlu sebagai Kemlu sebagai Kementerian Saya pikir sudah benar Yang kedua Yang dilakukan oleh KBRI Untuk meminta penjelasan Dengan nota Saya pikir juga Itu adalah Apa ya Semacam service Yang beyond The call of duty Jadi sebetulnya Itu juga Tidak wajib juga Sekali lagi Tapi Mungkin Duta besar punya Pertimbangan lain Mungkin ada Hal-hal Hubungan baik Yang ingin dijaga Dan sebagainya Jadi minta Ada penjelasan Itu pun Tidak apa-apa Jadi sebetulnya Tidak ada masalah Apa yang dilakukan Baik oleh Kemlu Maupun oleh KBRI Susah Menurut saya sih Sudah batas-batas yang wajar Tidak terlalu berlebihan Dan wajar saja Karena kan salah satunya Kebijakan Luar negeri Di bawah Presiden Jokowi Terutama periode kedua Kan perlindungan warga negara Mungkin dianggap Ini salah satu perlindungan warga negara Jangan mencinta penjelasan Kalau warga negara saya Ditolak Ya wajar saja Tapi mudah-mudahan Bila ini terjadi Saya harapkan Tindakan seperti ini juga Dilakukan Pada orang Pada pihak lain Gak cuma uas saja Kan banyak juga misalnya Imigran ilegal Dan di Malaysia Dan apa Atau apa Atau bahkan Tidak ilegal Atau diperlakukan Tidak fair Atau apa Di negara-negara lain Juga dilindungi juga Bukan cuma Karena uas Ditolak Lalu KBR yang bersangkutan Minta penjelasan Dalam kerangka Perlindungan warga negara Tapi harusnya Seluruh warga Indonesia Dan seluruh Badan hukum Indonesia Kan memang harus Dilindungi Dimanapun dia Artinya mendapatkan Perlakuan yang sama Gitu Prof ya semua Oke Prof Berdasarkan data yang ada Uas juga pernah ditolak Di lima negara Jerman, Inggris, Belanda, Swiss Timur Leste, dan Hong Kong Nah melihat kasus penolakan Uas yang ditolak Oleh beberapa negara itu Prof Apa sebaiknya sinyal Yang harus dilakukan Atau yang diberikan Pemerintah Indonesia Ke publik Dalam negeri nih Prof Agar pemerintah Tidak dikejar terus Oleh publik Untuk menjelaskan Berulang-ulang Tiap kali terjadi penolakan Masuk ke negara lain Saya pikir Pemerintah Perlu menjelaskan Kerangkanya saja Bahwa itu adalah Hak negara tersebut Gitu loh Jadi tidak perlu Pihak kita juga Dalamnya itu Dan media ya Mengejar-ngejar gitu ya As if it is a big deal Tidak ada masalah Memang itu suatu proses Yang biasa Kalau kita masuk rumah orang Dan orang tidak mau kita Kenapa gitu loh Dan sekali lagi Kan itu bisa saja Kenapa sih Ada ke situ Tempat lain juga ada gitu loh Jadi Ya pemerintah Tinggal menjelaskan saja Bahwa itu adalah Hak Hak negara yang bersantutan Dan Publik atau Media yang mencoba Membesar-besarkan itu Juga ya Biarin aja Kasih tahu aja Makanya saya juga Diminta diwawancara Saya akan kembali ke situ lagi Saya akan mengatakan Itu adalah hak Jadi Tidak perlu pemerintah Terlalu sibuk lah Mengurus yang seperti itu Banyak urusan lain yang lebih penting Ya kan Banyak Diplomasi Atau hal-hal yang Promosi luar negeri Atau hal-hal yang lebih penting Perlindungan warga negara yang Gimana ya Warga negara Indonesia terlutar Lutar di luar negeri itu banyak Jadi Banyak hal yang lebih penting Yang lebih baik Oke Baik Prof Sebagai closing statement Apa garis besar yang ingin Prof Evi Sampaikan di Newsmaker kali ini Prof Berkaitan dengan insiden penolakan masuk UAS ke Singapura Silahkan Prof Sebetulnya Itu adalah hak semua negara Setiap negara Untuk Menyeleksi para pendatang Yang ingin masuk ke negaranya Karena mereka memang punya hak Untuk Jadi kita sebagai tamu Juga harus Menurut saya sih Tahu diri juga Mengikuti hukum Yang berlaku Dan memang memenuhi syarat-syarat Kalau tentu sudah memenuhi syarat-syarat Sudah memenuhi ketentuan hukum Masih juga ditolak Saya pikir Ya nggak usah ngotot lah Pergi aja ke negara lain Itu ada ya Dan Saya pikir Pemerintah kita Berusaha Satu sisi Memperlihatkan tanggung jawabnya Sebagai negara Melindungi warga negaranya Dan sudah dilakukan oleh KBRI Singapura Tapi sisi yang lain juga Membangun hubungan baik Dengan negara yang bersakutan Karena kita pun melakukan hal yang sama Kepada beberapa warga negara lain Kita melakukannya juga Nah kebetulan Memang Singapura ini salah satu negara Yang sangat ketat security-nya Di dunia Singapura itu dilema negara kecil ya Jadi sindrom negara kecil Singapura Israel Taiwan Itu adalah negara-negara yang sangat ketat gitu Mereka karena punya pertimbang-pertimbang security yang high level Karena mereka kan Pusat Kalau Singapura terutama pusat ekonomi Jadi kalau terjadi gangguan apa-apa Mereka pasti takut Karena itu dampaknya ke negara mereka Jadi bagi mereka nomor satulah security Nah kita harus hormati itu gitu Oke baik terima kasih Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani Prof. Evi terima kasih sekali lagi Prof Atas diskusi sore ini Sehat-sehat selalu Prof. Evi Terima kasih Mas Alva Pemisah sama sore Oke demikian Newsmaker pekan ini Kita akan berjumpa pekan depan Dengan topik dan Narasumber menarik lainnya Saya Alva Mandalika Pamit Sampai jumpa Medcom.id A part of Media Group Network